Udah sih masih sanggup, maksudnya nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa Oh yaudah, cocok lagi Nggak habis, bro Nambah-nambah Nambah-nambah Hey guys, balik lagi di channel Theo Areo UMKM Masuk Nah, kali ini Gue nggak sendirian nih Ada temen gue, dia senior gue sih Di Atmajaya Di Paduan Suara PSKSJ Namanya, mau gue perkenalan langsung aja Halo, salam kenal Namanya, nama panjangnya Kristoforus Yuniko Wongso Panggilannya, kalau di kuliah Cis Tapi sekarang panggilannya Niko Oke, jadi Niko ya namanya Iya, dulu gue kenalnya Cis Senior gue, di atas gue setahun Tapi sama-sama bahas juga suaranya Wah, bagus deh suaranya Nah, ini Cis sama istrinya Nah, kebetulan juga istrinya senior gue di Atmajaya Udah di dulu berarti ya Dari jaman di Atma Kuliah ya Siap Itu punya usaha nih, guys Apa namanya, bro? Kita sekarang usaha kuliner namanya Dapur Makwaw Wah, buat di jelasin apa, kenapa namanya Dapur Makwaw? Oke, panjang sih ceritanya Cuma kita singkat aja ya Soalnya kalau full bisa sampai sahabat kali ceritanya Jadi, waktu itu Kita usahanya pertama Dapur Makwaw ini jualan nasi uduk Nasi uduk Betawi di tepi jalan Di daerah Bekasi Jadi, waktu itu kita bingung Mau ngasih nama apa ya Nasi uduknya Jadi, terpikir Makwaw Waw itu sebenarnya anak kita Namanya William Alexander Wongso Kita singkat jadi Waw Gitu Jadi, namanya Makwaw Jadi, ibunya sih Waw Oh, kreatif ya Kreatif ya Wah, siap-siap Eh, dulu kalau nggak salah Gue pernah ada beli produk yang Apa, bolu gulung ya Cis ya? Betul Itu masih? Kalau bolu gulung masih Masih, cuman kita memang By order aja Jadi, harus pre-order dulu Nanti kita bikinin Baru bisa kita kirimin Nanti gitu Oke Nah, terus ini kenapa Bisa ke sambal ini? Sambal ini sebenarnya dulu Dulu banget Kita sudah pernah bikin sambal Jadi, kenapa sambal? Sambal waktu itu Kalau sambal ini ada dua jenis Sambal cumi sama sambal hijau Oke Jadi, sambal cumi itu Ceritanya kita waktu itu lagi Backpacking ke pengandaran Disana kita lagi makan Itu pijalan Dan sambalnya ada sambal cumi Seperti ini Dan itu enak Itu yang bikin kita ingat terus Oh, sambal cumi ini Enak nih Gitu kan Kemudian ada sambal hijau Sambal hijau itu Kita lagi di Pekanbaru Memang kebetulan istri itu Orang riau Kita lagi makan Ini nasi padang Disitu Dan sambal hijau Ada ikan terinya Dan itu enak Unik gitu Jadi, kenapa kita punya ide Bikin sambal ya Itu, ceritanya seperti itu Keren guys Kreatif guys Jadi, dari Dulu pas traveling ya Ide Terus diolah lagi Produksi Wah, keren banget bro Keren banget Asli Kentangnya? Kalau kentang Gini Jadi, waktu itu Karena Pengen bikin cemilan Buat Willy Anak kita Jadi, anak itu Doyan makan Jadi, tapi makannya Pilih-pilih Maunya yang kriuk-kriuk Jadi, awalnya kita coba Isung bikin Ah, coba aja Bikin kentang kriuk Gitu kan Dikasih bumbu lah Biar anaknya juga Mau belajar makan pedas Gitu Ya, alhasil Jadilah ini Enak Pada suka Ya, kita jadiin produk Mantul Gue denger ceritanya juga Gue udah laper nih Gue belum makan guys Duh, udah laper banget Bang iler nih Langsung kita coba aja Gimana bro Mantul Nah, ini Gue udah nyapin Nasi sama telur cepok Ini kalau sama sambal kan Wah, the best banget Menggobrol Langsung bro Oke Ini Nah Wah, the best sih guys Chefnya Chef Aryo Lur cepok doang guys Mantep Nah, ini sambalnya Yang mana dulu nih Merah apa sambal hijau dulu Bebas Bebas Langsung duduknya Merah dulu deh Oke, siap Mantul nih Langsung kita buka ya guys Wah, packingnya keren Oh, ini 150 gram ya Oke 150 gram Sambal merah Dengan ada baby cuminya Ada baby cuminya Mantul Wah, rapet guys Tutupannya gini nih Sip 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 Wah Joss ini Wah Sendok ya Sendok ya Eh, menggobrol Eh, menggobrol Gak apa-apa Nggak, gue dulu ya Oke, siap Siap Tulen, cobain Wah, harumnya guys Harum banget Harum banget Gila nih Wah Eh, segini dulu deh Gue rada takut nih Kayak yang selekatnya pedes Nanti lagi beneran Nambah Harumnya tuh fresh banget Ini berarti bikinnya pun fresh ya Pas Fresh Order untuk produksi Itu langsung bikin Baru bikin Betul Ini baru jadi kemarin Wah The best The best Wah Ini telur ceploknya dikasih Wah The best Telur ceplok Nasi panas Sama sambal gini No cure guys Nasi padang lewat Ini Oke, sip Langsung sama sambal hijaunya Nah Jadi langsung bro ntar Kanan kiraci ya Oke Langsung ya guys Ini pake Tree Tree So Uh Tree nya banyak loh Gede-gede loh Wah The best ini Wah Gila-gila Gila banget sih guys Buh Monggo 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 Wah Aromanya enak banget loh Hmm Wah Dua-dua ini ajib nih Kayaknya ini The best nih Oke Sambal udah siap Siap juga ya Yuk langsung Kita makan Makan Mari makan Makan guys Dari telur ceplok The best Ini Sama sambal ini Nggak ada obat sih Bro makan bro Ayo mari makan Gue coba ya Sambalnya ya Yang sambal merah Cumi dulu guys Ini ada potongan Cuminya Empuk bro Empuk ya Cuminya empuk Gurihnya enak Dapet Pedasnya oke sih Atau ntar Naiknya pelan-pelan ya Ini sih gue masih oke guys Masih bisa Oke Masih cocok berarti Coba coba sekarang dengan Cabai-cabainya Mari makan Mari Oke Wah gila ini Enak banget sih Ngeblend antara cumi dan cabainya itu Wah kawin banget Wah ini pedasnya mau berasa nih Nggak naikin tuan-tuan ya Wah tapi bener rasa cabai tuh fresh banget Seger banget Cuminya juga fresh banget Empuknya pas Wah the best sih Wah ini sih nagi sih Udah gue tutup lagi guys Oh ntar dibuka lagi lah Yuk makan 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 guys Makan ya The best sih Sambel merah Cumi Sama telur ceplok No cure Nggak ada obat nih guys Gila enak banget Sumpah Bro ini the best sih No cure sih Oke Enak banget Gila Oh my god Dia berkawin banget nih Metul ceplok Sambel merahnya Pedasnya tuh enak banget guys Pas Jadi Nampol Tapi nggak yang Juhat gitu loh Wah enak-enak Ini gurihnya juga enak banget Ada taste manisnya juga Wah enak-enak Wah rekomend sih Kalian bisa coba sih guys Sambel Dapur Mak wow Yang sambel merah Bibi cumi Wah Rekomen Pedasnya masih sanggup Maksudnya nggak Nggak apa Ya udah Cocok Udah abis bro Nambah-nambah 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 Guys Sambel merahku udah abis Wah enak banget loh tenan No cure Pedasnya makin lama makin naik Enak banget sih Enak banget sih bro Wah enak banget sih bro Wah gila nagih ini Wah the best Nambah-nambah Hmm Tenang Masih satu lagi Sambel Ico Teri Wah Gue coba ya Wah pedas yang merah Enak-enak banget Ini sekarang kita cobain teri Hmm Wah Unik ya Unik Hmm Hmm Terinya empuk Jadi dia Udah ngeblend banget sama si sambelnya Oilynya juga pas banget Nggak yang terlalu oily gitu ya Terus taste Taste Karakter sambel hijaunya Kalau cabai hijau kan beda Karakternya kalau sama cabai merah ya Betul Kawin loh Gue nggak nyangka loh Wah Gila enak banget Ini gue belum pernah loh sis Bener Gue belum pernah sambel hijau pake teri Wih enak loh Enak loh guys Serius Unik Unik Wah Suka gue Suka Jadi Ya memang Di beberapa Restoran padang asli itu Ada beberapa yang Memang sambil hijau dikasih Tree sama mereka Hmm Oke Gue baru tau Gue baru tau Itu yang jadi Salah satu inspirasi Untuk membuat ini Wah the best Oh the best Pedasnya juga Naiknya pelan-pelan Keringat gue udah ngocor nih guys Wah oke Wah enak banget Enak banget sumpah Dua-duanya enak Dengan karakter yang berbeda Tapi Enak banget Dua-duanya rekomen Wah kalian masih coba sih Sambel dapur ma'aw Bro Harganya bro Berapa bro Oke Untuk yang sambel Dengan berat bersih 150 gram Itu harganya 30 ribu aja Wah Masing-masing sambel sama Mau cumi Mau ijo Sama Terjangkau banget loh guys Wah kalian masih order sih Kalian masih beli Ntar segala kontak persen Gue taruh lengkap di kolom deskripsi ya Oke bro Oke Alamat juga semuanya Pokoknya kalian tinggal order Langsung Dijamin fresh Baru dibikin Terus Baru di Kirim ke kalian Wah Gila ini taste-nya gue bisa ngerasain Freshnya tuh Dapet banget sih bro Bener-bener yang bener-bener Wah enak banget Sambel yang Yang tepes ini Ihh Ihh nagih nih gue Allah Ngambil di kedua Kali tadi guys Nambah nasi Nambah nasi Jadi bener-bener cocok sama telur ceplok Cocok banget Kawin banget Keringet percucuran Wah ini nakir sih Dua-dua nakir The best Budenya tuh unik cus Yang sih sambel hijau nya Serus Ada seger-seger asemnya Gitu kan ya Iya Wah enak banget Enak banget Ini dua-duanya gue sama-sama nagih sih Sama-sama nagih Dua-duanya sama-sama enak guys Recommend Banget Beneran Kita coba sih Sambel Gapur Makwaw Langsung order The best Guys ini sih Aduh gila Aduh pengen nambah nasi Tapi bagaimana ya Enak banget Enak banget Enak banget No cure The best loh Ya Allah Abis Bersih Abis guys Gila Bro the best banget bro Sumpah Kalian bisa order Sambel Dapur Makwaw Oke guys Sorry Tadi beres piringnya dulu Cuci tangan dulu Minum dulu Wah pedes banget soal ya Tapi enak banget Tenan Nah sekarang Kentangnya nih guys Bro gue buka ya bro ya Oke Wah ini Kentang kriuk Wah Gue penasaran banget Langsung kita buka nih Jadi kita gak menggunakan Pewarna buatan Jadi semua bener-bener alami Dari bahan-bahan Bumbu Harumnya Harum banget loh guys Wah enak banget ini Piring udah siap Langsung lah Wah bro ini kayak garing kriuk Banget loh ini bro Waduh Sayang 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 25 semester Masih banget ya Zaman kuliah itu 5 menit kecepatan guys 25 semester lama gitu Soalnya Buat anak mahasiswa tuh Makanan jatuh tuh Sangat berharga Sayang Zaman dulu kita kuliah ya Maal soalnya Guys gue coba Bro coba ya Silahkan Wah wanginya Enak banget loh Bumbunya tuh berasa Arumnya Hmm 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 Guys garing Kriuknya tuh Dapet banget Bumbunya berasa banget Di kentangnya tuh Ngeblend ke semuanya Rata Gurih Huh pedesnya Enak sih bro Ada sedikit-sedikit aja sih pedesnya Sedikit pedes betul Hmm Biar ada warna Warna merahnya gitu kan Hmm Hmm Kriuknya sih no cure sih The best banget Wah bro Ini kentangnya bisa halus gini Gimana motongnya Kalau boleh tau Kalau pemotongan sih Kita menggunakan Parutan Jadi supaya Ukurannya juga Konsisten Gitu Ketebalannya Ini juga konsisten Oke Hmm Wah Ada daun jeroy juga ya Betul Wah pantas Ada harum-harum daun jeroy juga Soalnya guys Iya Wah ini the best sih Sayang nasinya udah habis guys Sambal tadi Matelor cepok Dengan ini tadi coba Wah gila nih Enak banget Dapet banget Tekstur crispy Kriuk di mulut tuh Wah the best The best Buat temen Kongkow Kopdar Cocok sih Iya ya Ini temennya gini doangnya Enak loh Asal muasal ini Buat cemilan sih Cemilan si Willy Gitu anak kita Jadi Tapi ya kadang juga Kita campur ke nasi putih Enak juga sih Kebayang nih Kalau di nasi putih tuh The best banget The best banget Kriuk-kriuk kan Wah Wah ini gak bisa dikit sih Ini kayaknya sekali angkatan nih guys Langsung Sudah saat setengah Ntar langsung abisnya Abisnya Gue enak banget bro Recommend banget Sambelnya enak Kentang keringnya juga enak Eh kentang crispy ya Eh kentang kriuk Sorry sorry Enak banget Semuanya recommend Sekarang masih coba sih Saya masih order Nagi Wah rasanya tuh Enak banget Bumbunya Ngeresep banget Sambelnya di Cuminya Teri Terinya sih gue suka sih Paling suka sih gue terinya nih Sama gue juga paling suka terinya sih Jujur Best banget Gila Enak banget Saya masih order Yuk kita remin UMKM ada sekitar kita Kita support Kita larisin Oke Thank you banget Yang udah nonton video gue dari awal Sampai akhir Kalau suka dengan video ini Please like Dan please subscribe juga Biar gue bisa semakin banyak Support UMKM ada sekitar kita Oke Bro thank you banget Udah dateng sini Udah mampir Gue udah diizinin untuk Review sambel dan kentang kriuknya ini Enak banget Rekomen banget Semoga makin laris Makin rame Makin banyak yang order ya Amin Lancar-lancar rezekinya Oke Siap Thank you banget bro Thank you Thank you guys Sampai ketemu di video berikutnya Dey Sampai ketemu di video berikutnya